Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat Deddy Heriansyah Tutorial kembali lagi bersama saya dengan saya Deddy Heriansyah pada sempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara blog atau web yang menggunakan blogspot atau portal blog ya agar di HP itu saat dibuka langsung menampilkan tampilan Tampilan tidak menggunakan tampilan sebagai Android contoh ya Hai disini disini saya mempunyai sebuah blog ya ini saya buat ngelong.my.id Nah kalau saya buka di Android atau di HP dia akan tampil seperti ini ya tampilan sebagai versi Android Nah untuk merubah tampilannya menjadi lihat versi web ya versi web disini di bawah kita mesti ke bawah memilih ngelik versi web yang ada di bawah pada Android ini ya hal ini digunakan kalau blog kita menampilkan iklan AdSense atau sudah dimonetisasi kalau dia versi Android dia tidak akan muncul iklannya harus kita mengklik lihat versi web nah akan tetapi pengguna dia tidak menggunakan versi web hanya membaca versi Android saja nah caranya agar dia otomatis agar dia otomatis ke versi web ya caranya kita langsung ke halaman admin blogger halaman admin blogger nya ya kemudian kita pilih di tema setelah tema kita pilih di klik tanda panah ini kemudian pilih setelan seluler nah ini kita langsung pilih desktop tidak seluler kita versi desktop klik ini simpan nah setelah kita simpan kita akan coba lagi di Android ini tadi ya Android ini kita coba buka lagi blog nya apa tadi ya ngelong nah dia sudah otomatis langsung ke versi desktop atau versi web tidak lagi dia versi Android seperti awal kita buka tadi ini dia sudah otomatis ke versi desktop lihat nah nah kalau dia sudah versi desktop ini dia akan mendukung iklan adsense akan keluar nah contoh ini kita lihat satu blog saya satunya yang sudah ada iklannya sudah dimonetisasi ini jenilah kita .mind.id nah nah disini akan ada iklan nah ini iklannya dia akan keluar sendiri secara otomatis entah di tengah di bawah nah ini banyak iklan yang keluar ya nah sedangkan kalau dia menggunakan versi seluler tadi atau versi Android dia tidak akan keluar iklannya makanya saran untuk menggunakan blog silakan di setting lewat admin blognya di pengaturan template gunakan setelan tampilan versi desktop ya demikian semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang belum dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih cukup sampai sini semoga bermanfaat saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati